Intro Sejak diresmikan oleh Ketua Bayangkari Papua Barat Nyonya Wate Rudolf Albert Roja, Gedung Taman Bacaan Kemalas, Wawandarek di Kecamatan Meos, Mansar Raja Ampat semakin berkembang. Kapolres Raja Ampat AKBP Edi Setianto Erning Wibowo mengatakan, jumlah murid di Taman Bacaan hingga saat ini berjumlah sekitar 60 anak. Sebelumnya Taman Bacaan ini jumlah muridnya sedikit dan fungsinya hanya untuk mengisi waktu ruang anak-anak setempat, sementara ayahnya bekerja. Kapolres lalu menugaskan babi inkam tipmasnya Brigadir Charles untuk membantu guru setempat mengajar, membaca dan menulis untuk anak-anak usia paut dan TK. Tak disangka minat belajar anak-anak di Taman Bacaan tersebut sangatlah tinggi. Kapolres AKBP Edi juga berharap Taman Bacaan ini dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas dan kreatif. Ini Taman Bacaan ini atas inisiatif dari beliau, Ibu Kapolri, Ibu Trikito Karnavian. Kita ada dua tempat di sini, di Pulau Arborek dan satu di Sawondarek ini. Kita sama-sama dengan guru, kalau dengan babi inkam tipmas, jadi mereka mengajarkan pada anak-anak sekolah. Kebetulan kalau di sini ada gurunya, kalau yang di Sawondarek tidak ada guru. Di sini ada ibu guru sama bapak guru yang ikut mengajar, membantu mengajar juga. Memang ini adalah siswa-siswanya beliau yang kita bantu untuk mengajar. Kemudian kalau tadi kami sangat terima kasih sekali sebenarnya respon dari masyarakat di sini, kemudian dari guru juga, senang dengan adanya ini. Bahkan anak-anak ini yang belajarnya harusnya di sekolah, dia lebih suka belajar di sini, ya? Dia lebih suka belajar di sini, karena di sini selain untuk membacanya, buku-bukunya banyak, kemudian taman bermainnya juga kita ada, kita buat taman bermain. Kemudian kalau tadi yang gurunya kurang, kita nanti akan tambah, kita sudah komunikasi dengan Pemda juga, nah pendidikan ya dari kaitannya ini, termasuk nanti guru bahasa Inggris, di sini kan banyak ada resort-resort yang punya adalah orang asing. Kami sudah komunikasi di beberapa resort dan sudah menyampaikan kepada kita, akan memberikan tenaga pengajar nanti. Dede Raja Ampat, Papua Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!